Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channelnya ke April Sayur Di video kali ini saya akan melakukan yaitu penyepren hama pada termen gambas Oke, sebelum melakukan video ini jangan lupa subscribe channelnya ke April Sayur Dan bunyikan loncengnya agar mendapatkan video terbaru dari channelnya ke April Sayur Oke lanjut, disini saya akan melakukan yaitu penyepren hama pada termen gambas Khususnya pada usia sekarang sudah mencapai 39 hari Ini saya sebenarnya kemarin sudah saya lakukan penyepren ya Pada usia 30 hari itu penyepren khususnya bagi lalat buah Karena sudah mulai melakukan pembuahan Jadi agar tidak tersengat yaitu lalat buah Karena kemarin lagi sibuk ya Ada urusan orang tua lagi sakit ya Masuk rumah sakit Nah sekarang saya baru bisa membuat yaitu video Disini saya akan melakukan pada penyepren hama Yang pertama menggunakan yaitu fungisida ditan ya Karena belum ada gejala bercak Jadi belum saya masukkan obat yang khusus pada dosis yang tinggi Ini masih menggunakan yaitu fungisida ditan Nah kemudian yang nomor 2 Saya menggunakan yaitu obat kutu kebul ya Obat kutu kebulnya yaitu agus Seperti biasa Harganya tidak terlalu tinggi Kemudian yang nomor 2 Saya menggunakan obat ulat Yaitu abastar ya Abastar dengan 2 bahan aktif Ini sangat murah Kemudian maksimal ya hasilnya Ulat pun enggak bisa ya Jadi tetap dia mati Lalat juga dia terkena Lalat dia terkena langsung mati juga Kemudian yang nomor 4 Yaitu obat lalat buah Obat lalat buah saya menggunakan Yaitu dari produknya Mahakam Yaitu Yapen ya Dengan bahan aktif Demetowat dan Imidadikloprid Imidadikloprid untuk kutu-kutuan Demetowat untuk lalat Oke langsung saja Kita taruh ke dalam ember Yang sudah ada isinya air Ini yang pertama yaitu Fungisida dulu Fungisida saya kasih yaitu 4 sendok ya Jadi 4 sendok Peres Nah segini Oke langsung kita taruh Satu Dua Tiga Empat Kasih 4 sendok Kemudian kita aduk dulu Oke kemudian Yang nomor 2 Yaitu Obat kutu ya Ini saya kasih 15 mili 15 mili Ini masih baru ya Kasih 15 mili Dalam Satu Tengki 16 Liter Saya kasih 15 mili Nah ini Takarannya 15 mili Agar tidak terjadinya kuning daun Karena serangan hama Kemudian yang nomor Tiga Obat ulat ya Abastar 15 mili Kemudian Yang nomor Empat Yaitu Obat Palat buah Yapen Ini baunya sangat menyengat ya 15 mili Oke semua sudah tertuang ke dalam Ember Kemudian kita aduk-aduk Jadi Perlakuan penyemperian hama ini Saya lakukan Yaitu Tiga hari sekali ya Jadi Alhamdulillah Normal Keadaan gambasnya ya Ini saya sudah petik Yaitu Dua kali ya Sudah mendapatkan Dua kotak Oke Langsung Kalau sudah merata Kita taruh ke dalam Tangki 16 liter Selamat datang selamat menikmati oke guys kalau sudah tertuang semua ya ke dalam tangki 16 liter lalu kita melakukan yaitu penyepraian oke saya ulangi lagi jadi penyepraian ini penyepraiannya itu menggunakan 4 bahan ya kalau satu lagi kalau ada lembing hitam itu menggunakan regen ya tapi untuk sementara ini lembing hitam belum ada jadi saya tidak menggunakan regen oke bisa dipahami ya kawan-kawan oke langsung kita melakukan penyepraian selamat menikmati 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 oke guys alhamdulillah ya penyepraian sudah selesai jadi penyepraian hama pada kali ya dilakukan pada 3 hari sekali ya agar apa agar lalat buahnya tidak menyerang kemudian kutu kebul kemudian ulat dan bercak daun oke semoga bermanfaat bagi seluruh petani dimanapun anda berada jangan sampai tanaman kita terjadi penyakit menguning kemudian bercak daun kemudian buah bakal buah menguning jadi lakukan apa yang ada di video saya semoga bisa maksimal ini pengalaman saya alhamdulillah sudah sudah bisa maksimal oke saya akhiri bila taufiq wa'lidayah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh